Dulu tuding Paula Verhoeven ani-ani Satria mulia kini sebut istri baimu hanya dimanfaatkan Niko saja Dilansir dari suara.com Satria mungkin pengetahuan gak sih sosok N dari selingkuhan si Paula Yang diduga selingkuhan dari si Paula ini sendiri seperti apa? Ya kalau praduga dan diduganya itu mungkin tidak perlu keluar dari mulut saya ya Karena memang tanpa dari mulut saya kalian sudah bisa baca-baca dan melihat media dimanapun ya Apa hubungan mereka mungkin sebagai teman saudara atau apapun ya Nah cuman disini gue mau bahas kalau Niko itu punya hubungan sama Baim Ya gue gak perlu ketemu si Baim ya Gue gak perlu teman-teman sama si Baim ya Untuk mengetahui dunia-dunia selebritis huru haran Gak perlu circle gue dimana-mana Disini gue turun ya Disini Raja Bangsawan Satria mulia patah di turun untuk membela kebenaran Gue gak peduli siapa itu Baim Gue gak peduli siapa itu Paula ya Cuman yang gue baper dan gue itu gak tega liat si Baim Baim Apakah si Baim sejahat itu Sampai kalian itu membully si Baim Kalian katain si Baim itu pelit Emang dia semiskin apa? Emang Baim orang miskin? Kalian kan tau Bapak dia siapa? Ya Gue gak terima kalau misalnya ada orang ya Sebenarnya dia gak bersalah Tapi dia itu dituduh Nah sekarang gue mau ngelurusin nih ya Ingat ya Baim udah dalepan gue ya Kalian jangan bilang netizen-netizen ya Bilang kalian bilang Baim nyogok gue Baim udah nemuin gue Gue tolak Dia mau bayar gue 1 miliar Paham gak lo semua? Ya Gue bilang Baim lu kalau nyogokin duit 1 miliar Gue gak level Gue maunya 5 miliar Lo paham? Sekarang Gue Turun ke media sosial Sama media manapun ya Ke infotainment Itu tujuannya satu Karena gue tau Si Baim bener Ya Gue gak mau jelek-jelekin Paula Gue juga kasihan sama Paula Kalau ada Paula disini mah Gue sungkeman ya Kayak teman deh Gue anggap ya Cuman gue pingin Bidik nih satu orang ya Lu ya Niko Lu Rumah tangga orang Udah mau sampe ketok palu Lu gak nongol-nongol sampe sekarang Paham gak lu Niko? Lu nongol sekarang Niko Lu baper kan sama si Baim Lu pinjam duit Lu pinjam duit 2M sama si Baim Si Baim gak kasih Makanya kasihan tuh Paula Lu porotin Sekarang gue mau clearin ya Gue kasihan sama Paula Biar Paulanya lempeng Baimnya lempeng Kasihan anak mereka Lu nongol Niko Niko Lu kemana lu? Lu gak dikasih Pinjam duit 2 miliar Buat buka bakery Di Tanjung Pinang Lu kabur Lu numpang tempat Baim Ya Selama 5 tahun Tiba-tiba Ada masalah begini Lu gak nongol Paham gak lu? Oke Bang tadi Tadi saya sempat Saya ngerti juga Abang sempat bilang Mau disodorin 1M Tapi abang maunya 5M Dalam rangka apa tuh bang? Jadi selama ini Gue berkomentar Tentang masalah rumah tangga Baim Ya Karena masyarakat kan tau Dimana ada masalah Disitu ada gue Tapi Tugas gue adalah Ya Untuk meluruskan Setiap ada masalah Gue terjun Pasti gue membela Siapa yang benar Yang kemarin-kemarin Gue bela ceweknya Kali ini gue bela Baim Nah gue pinginnya Baim sama Paula Itu berdamai Baik-baik Kasian anaknya Kasian anak lu Baim Ya Gak perlu Gue di Sogo-Sowo Gak perlu Jadi pada saat Gue kemarin ngebongkar itu Baim tiba-tiba Gak ketemu sebenernya Cuma nelfon ya Gue gak tau Dia dapet nomor gue Dari mana Dia Makasih ya bro Ini ucapan gue bro Ini ucapan gue Minta nomor rekening Gue mau kasih bla 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 Gue bilang Im Lo dengar kata-kata gue ya Gue itu Gak perlu duit 1M Lo kalau mau nyogok gue 510M aja Katanya bapak lo kaya Ya Katanya bapak lo kaya Jangan 1M 5M lo nyogok gue Nah Kalaupun ini bukan sogokan Ini ucapan terima kasih Lo tau gak Im Gue gak pernah mau Dibayar-bayar begini Karena kalau misalnya Gue nanti dikasih duit Nanti lo bisa Atensi gue Lo ngatur-ngatur gue Nanti lo ngajak ketemu Tiba-tiba lo briefing gue Lo influence gue Lo suruh gue Mojok-mojokin pola Gue gak mau Jelekin istri lo Im Gue maunya Lo damai sama istri lo Si Paula Tapi sekarang Gue jujur Masalahnya ada dimana Ini gue Gue-gue Bil tipis-tipis nih Kalian ya Netizen ya Banyak bukti di hp gue Gue dapat dari Secret-secret entertainment Tapi gue gak bisa bongkar Karena disini ada Pasal pembocoran data Gak sembarakan netizen Ini gue bilang lagi Maka kalian netizen ya Kalian bilang Bayang pelit Emang si bayang semiskin apa? Hah? Emang si bayang semiskin apa dia? Emang bapaknya melarat? Sekarang gue tanya Niko lu dimana? Lu temuin mbak Im Karena Sejak ada masalah ini Yang namanya Niko Kabur Entah kemana Lu kemana lu? Raka lu Ingat ya Kalau lu gak Nongol-nongol Niko Tanpa gue harus ketemu si mbak Im Tanpa gue harus Kontrol sama si mbak Im Gak penting mbak Im buat gue Gue disini dimana Kebenaran disitu ada gue Paham gak lu? Bang tapi apa sih yang membuat abang Akhirnya menggebu-gebu gitu Kan ini kan masalah tidak Kalau kita lihat tarik Tarik ke belakang Masalah ini tidak ada Cangkut pake dengan Bang Satria sendiri Karena image saya di media sosial Dan ini infotemen adalah Membongkar fakta dunia selebritis Dan saya seperti Mempunyai kepuasan batin Ketika saya memberitahuan kepada netizen Ini loh benernya Ini loh salahnya Jadi kalian itu tidak huru-hara sendiri Tidak ngebatin sendiri Tidak memfitnah sendiri Contohnya Dengan gue ngelurusin gini Kan jadi si mbak Im sekarang Yang ngebully udah berkurang Yang ngebully Paula juga udah berkurang Kemarin gue kasus rialicis Gue nongol Kasus leslar gue nongol Next juga kalau ada huru-hara Gue nongol Tapi gue cari dulu bener salahnya Kalau yang salah gak gue bela Kemarin dua laki gue salahin Karena istrinya bener Ya Kalau yang sekarang Gue agak pro ke mbak Im nih Karena netizen terlalu nyalahin mbak Im Padahal gue gak penting juga Ketemu si mbak Im Kalau kalian mau baca whatsappnya ya Gak boleh Karena ada kata-kata yang Yang gak boleh diadaan pasar hukum Gue tunjukin sama kalian Bang Mengenal sosok N ini Dekat Baik Atau seperti apa Sepertinya bang tau banget Sosok N ini Sampai tau dia kabur keluar negeri Mau minjam duit 2M juga sama mbak Im Enggak dia gak pernah Dia gak kabur keluar negeri Tapi dia gak tau entah kemana Nah Si N ini Sebenernya gue gak ada hubungan apa-apa Gue gak pernah ketemu Gue juga gak pernah punya masalah sama dia Tapi Ada orang dekatnya mbak Im Yang telpon gue sampe 2 jam Gue ditunjukin bukti sampe 4 jam Oh masalahnya disini Dengan adanya bukti itu Gue juga kasihan liat Paula tuh Kok ada Paula gue ceramahin Biar si Paula tuh Legah Biar Paula itu gak linglung Gue tau kok perasaan Paula tuh kayak gimana Jadi gue nih gak pro ke mbak Im Gak pro ke Paula Gue di tengah-tengah nih Tapi yang bener Gue keluarin Ya Lu Niko Lu sebelum ketok palu Nongol deh Kabarnya nih Kabarnya juga Saya mendapatkan info Kalau Niko akan dipanggil menjadi saksi Saat bersidangan nanti Seperti apa Itu saya belum dengar Ada mbak Omongan Ada mbak Im Belum kan saya gak pernah ketemu mbak Im Pengen gak ketemu mbak Im Enggak juga Enggak penting buat gue Emang mbak Im siapa Satu emang juga tolak Lima M sih mbak Im gak mau ngasih gue Ada mau disampaikan mungkin bang Tiga orang ini yang sedang berhuru hara ini Terutama Niko Pesan gue Mbak Im udah benar posisinya Dia tidak terlalu menjelek-jelekkan Paula Paula juga udah dengan hijabnya Dia mencoba untuk menjadi lebih baik Oke Yang ketiga ini yang harus kita cecar Niko lu nongol Biar semuanya clear Masyarakat tidak membuli Paula Masyarakat tidak membuli si mbak Im Paham gak lu Oke bang tadi abang sempat bilang juga Mbak Im tidak menyebarkan aib Ya Menurut saya dengan dia cerita ke teman-temannya Itu juga sudah menyebarkan aib istrinya Saya gak tau dia cerita ke teman-temannya Sebanyak apa Mungkin juga Paula sudah curhat Ke teman-temannya juga Dengan mengadakan prespan juga itu Dia memukar aib Kalau menurut saya dia membela diri Memukar aib dong berjatuhnya Enggak kalau bagi saya salah Beda Ibarat kata saya dibuli masyarakat Tiba-tiba Saya dituduh begini-begitu Ya saya klarifikasi Enggak klarifikasi salah Klarifikasi salah Mau kalian apa Ada lagi? Oke Usai tuding bala per oven selingkuh Dan pernah jadi aneh-ane Kini ketok kersatria mulia Justru merasa kasihan Dengan istri mbak Imwang tersebut Menurut satria mulia Mbak Imwang memang benar Tetapi dirinya Egan memang Menjelek Menjelekkan Paula Verhoeven Karena merasa kasihan Gue tau si mbak Imwang benar Tapi gue gak mau jelekin Paula Karena gue juga kasihan sama Paula Kata satria mulia Dilansir dari Cumi-Cumi Sabtu 2 November 2024 Kini Satria mulia justru kesal Dengan teman dekat mbak Imwang Niko yang diduga menjadi Selingkuhan Paula Verhoeven Sebab Sosok Niko justru Tak pernah muncul di depan publik Ketika rumah tangga pasangan artis Dan model tersebut Sudah di ujung tanduk Lo ya Niko Rumah tangga orang udah Sampai ke Tokpalu Lo gak nongol-nongol Ujel satria mulia Dengan kesal Menurut satria mulia Niko yang sudah Menjadi biang kerok Dalam keretakan rumah tangga Bapak Imwang dan Paula Verhoeven Satria mulia mengatakan Niko melakukan ini Karena sakit hati Tak mendapat pinjaman uang Dari Bapak Imwang Lo baperkan sama si Bapak Im Lo pinjem duit 2 miliar Sama si Bapak Im Tapi gak dikasih Katanya kembali Karena itu Satria mulia menuding Niko sudah memanfaatkan Paula Verhoeven Hingga dituding selingkuh Oleh Bapak Imwang Makanya Kasian tuh Paula diporotin Kui kasian sama Paula Lo nongol Niko Kasian sama anak-anak mereka Kemana lo ujar Satria mulia kembali Satria mulia pun Meminta Niko Agar segera menemui Bapak Imwang Dan meluruskan persoalannya Sebab TikToker kontroversial ini Merasa kasian dengan Anak-anak Bapak Imwang Dan Paula Verhoeven Bila kedua orang tuanya berpisah Niko Lo dimana Lo temuin Bapak Im Karena sejak ada masalah Ini Niko gak tau kemana Ujarnya kembali